Hari Sopandu hanya bisa tertunduk dan menangis bergetar saat diamankan pihak kepolisian. Pemuda asal kota Palembang, Sumatera Selatan tersebut harus berurusan dengan kepolisian untuk kesekian kalinya. Rupanya Hari Sopandu sebelumnya mengancam ingin membunuh neneknya sendiri, ancaman itu pun karena masalah sepele. Dilansir dari tribunews.com, kejadian ini bermula saat Hari meminta uang 5.000 rupiah untuk membeli rokok. Namun neneknya hanya memberi 3.000 rupiah. Aksi hari mengancam membunuh neneknya ini sempat viral di media sosial. Kita viral kembali. Sabar. Residivis yang sudah dua kali masuk penjara ini kembali ditangkap anggota unit 1 sub di 3 Jatan Raspolda Sumsel. Pada Rabu 19 Mei 2021. Ia tampak menangis bergetar setelah ditangkap Katim Aibtu Heri Kusumajaya atau lebih dikenal Heri Gondrong beserta anggotanya. Di hadapan petugas, pelaku membantah telah melakukan tindak kekerasan pada neneknya. Ia menyebut saat itu hanya terjadi sedikit keributan setelah sang nenek hanya memberi uang sebesar 3.000 rupiah. Padahal pelaku meminta sebesar 5.000 rupiah untuk membeli rokok. Tidak menghubungi rupiah. Terima kasih telah menonton!